Persib Bandung menjamu Bayangkara FC dalam pertandingan tunda BRI Liga 1 pekan ke-18 malam ini. Bertanding di Stadion Pakansari, skuadaran Luis Mila berhasil unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Gol Persib dicetak melalui tendangan Daisuke Sato di menit 37 memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Persib sebetulnya bisa saja unggul 2-0 andai saja gol yang dilesakan oleh Davida Silva tidak dianulir oleh Wasid karena offside. Data statistik menunjukkan tuan rumah dan tim tamu relatif perimbang dalam penguasaan bola. Namun, lini depan tuan rumah tampil lebih efektif dengan 3 shoot on target yang berbuah 1 gol. Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka tim Maung Bandung akan menempati peringkat 2 klasemen dengan koleksi 59 poin atau berjarak 10 poin dengan PSM Makassar di puncak klasemen. Sementara itu, Bayangkar FC akan tertahan di peringkat 7 klasemen dengan koleksi 44 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!